Alhamdulillah semua pekerja komplit, para ulama-ulama sebuah hadir semua, Jawa Timur, Jawa Tengah, luar Jawa semua hadir, di Bukarsnya oleh laku presiden, diwakili juga oleh bangun buku program, Insya Allah semua lancar, dan tentu terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terwaksananya Utamar. Maksudnya, Utamar ini forum tertinggi yang akan menentukan apapun pilihan BKB ke depan, baik itu Kepua Umum, langkah koalisi, langkah platform, semua akan dibahas di sini. Tentu saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPC-DPC, yang penting bagi saya yang paling jangka pendeknya adalah laporan pertanggung jawaban saya 5 tahun ini tidak cacat, diterima, itu yang paling penting. Nanti selanjutnya ya, nanti kita diskusikan. Terus, Pak Bayangno kan ajak Pak Tamirin membalikan PKB pada tutah 98 ini, gimana tanggapannya politis? Ya, kita semua jalan terus PKB ini memang lahir dari rakyat menu. Deklaratornya Pak G. Ma'arif Amen, saya juga termasuk kendiri, tahu persis bahwa memang lahir dari rakyat menu. Tetapi, PKB ini adalah partai politik yang dilindungi undang-undang, yang memiliki konstitusi undang-undang partai politik, yang tidak terkait dengan organisasi manapun. Itu menjadi pijakan, sehingga mau PBNU, mau organisasi manapun, tidak punya wewenang apapun terhadap PKB. Masukkan politik, pemerintahan, kini kan? Ya, sebetulnya sudah dibahas di Musyawarah Kerja Nasional, yang intinya PKB bergabung dalam koalisi pemerintah. Nah, untuk KMVB, apakah akan ada koalisi lain lagi dengan KMVB? Ya, semua pilkada punya hukum lokalitasnya ya, semua sudah kompak dengan daerah masing-masing, tentu bisa bareng, bisa beda-beda, tapi tergantung ke kembalangan. Ya, dengan keputusan MKNU, berarti PDP bisa mengusung tinggi di Banyu Bangka, lancar gitu. Ya, itu pesan dari pendiri PKB, saya memang mohon maaf sengaja tidak datang, supaya konstitusi kepartian kita terjaga. Ruang lingkup kerja beda-beda. NU bekerjalah sesuai tugasnya, PKB bekerjalah sesuai tugasnya. Tidak ada istilah campur tangan. Ini kan ada ketanyaan, supaya PKB mendengarkan aspirasi dari BPNU. Ya, tentu aspirasi, masukkan, kritik, saya terima dari manapun, apalagi BPNU. Tapi tentu dengan standar ukuran cara kerja konstitusional. Saya tidak mau cara kerja awur-awuran non-konstitusional. Gus, informasinya Pak Prabowo besok akan hadir, ini sudah confirm apa belum, Gus? Insya Allah saya sudah mendengar dua kali pada beliau, dan Insya Allah beliau. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya.